Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Bocah 10 tahun tiba-tiba minta disyahadatkan tanpa paksaan dan jadi mualaf termuda Inilah kisahnya Patut diacungi jempol apa yang dilakukan Jesta, Bocah 10 tahun, asal Sleman Yogyakarta ini Pasalnya, murid kelas 4 sekolah dasar ini tiba-tiba minta disyahadatkan kepada ibunya Bocah 10 tahun yang sebelumnya menganut agama katolik ini Akhirnya diajak oleh sang bunda, pria, ke mualaf center Yogyakarta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Ternyata, hal tersebut disambut suka cita oleh sang anak, Jesta Lewat tuntunan salah seorang mentor di mualaf center Yogyakarta, Bocah ini akhirnya resmi memeluk agama Islam Prosesi Jesta yang menjadi mualaf, terekam jelas di kanal Youtube Gorango Bintang Video yang diunggah sejak 6 hari lalu ini, sudah ditonton 3000 kali dan mendapatkan beragam komentar Di dalam video tersebut, Jesta mengaku, berpindah agama ke Islam dari agama sebelumnya adakah kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun Makanya, ketika resmi menjadi seorang muslim, Jesta mengungkapkan, ada kebahagiaan tersendiri dalam dirinya Senang, ujarnya Menurut Jesta, sebelum resmi berpindah agama, dirinya memang sudah sering belajar ayat-ayat pendek di sekolah Bahkan, di sekolah pun Jesta mengaku banyak memiliki teman beragama Islam Sudah hafal surat al-fatihah sama al-ikhlas, sebutnya Bocah yang bercita-cita untuk menjadi polisi ini juga tampak bahagia ketika mendapatkan suvenir dari pihak mualaf center Yogyakarta Karena di dalam kantong tersebut, terdapat kopiah, al-Hur'an, sajadah, dan lain-lain Sementara itu, sang bunda, Ria, mengaku sangat bahagia dengan mualafnya sang buah hati Karena, sebelumnya, Ria mengatakan, dirinya selalu berdoa saat melaksanakan sholat Ini merupakan kebanggaan terbesar bagi kami Mudah-mudahan Jesta bisa istiqomah ke depannya, ucap wanita yang baru 5 tahun ini menjadi mualaf Menurut wanita tersebut, Jesta ini merupakan mualaf termuda selama mualaf center Yogyakarta berdiri Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mualaf center Yogyakarta Itulah tadi kisah mualaf termuda, Jesta Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin Allahualambisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh